Halo assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh mancing mania Indonesia sobat penggemar ikan-ikan hias pada kesempatan kali ini saya akan berburu atau mencari jenis ikan air tawar yang termasuk paling kecil di dunia ukurannya kalau di sini biasa disebut ikan benduk nama nasionalnya atau biasa disebut ikan cerai ya untuk para pemancing mania pasti sudah hafal dengan ikan ini kalau nama ilmiahnya atau nama latinnya yaitu Gambusia avinis ikan ini biasa hidup dimana saja hampir di seluruh dunia kecuali daerah kutub ada ikan ini orang luar negeri sana biasa menyebut ikan ini dengan nama mosquito fish alias ikan nyamuk karena memang makanan utamanya yaitu jentik-jentik jentik nyamuk rencananya ikan ini akan saya budidayakan karena manfaat ikan cerai ini banyak sekali pertama untuk memberantas jentik-jentik nyamuk keduanya juga bisa sebagai pakan ikan-ikan hias predator seperti cana arwana lohen juga ikan bas dan sebagainya ya karena terutama ikan-ikan yang masih berukuran kecil ini bisa diberikan ikan cerai sampai itu kandungan gisi dari ikan cerai juga tinggi protein ya bagus buat cemilan di beberapa daerah juga di beberapa negara sana ikan cerai ini sudah biasa dikonsumsi oleh manusia karena memang konon katanya rasanya gurih ya buat cemilan juga buat lauk saya akan berusaha menangkapnya ternyata tidak semudah ini bayangkan cukup susah ya sobat Alhamdulillah beberapa ikan cerai berhasil saya tangkap dan saya masukkan ke ember saya sengaja mencari ikan cerai di air yang jernih di pinggiran sungai ya biar tidak terkontaminasi oleh limbah rumah tangga maupun limbah-limbah lainnya ya sebab ikan cerai juga biasa hidup di kot-kot yang kotor di saluran air selokan dan sebagainya karena sangat adaptif mudah sekali hidup Hai dapat anak udang juga kalau ikan cerai yang hidup di tempat alami yang bening bersih seperti di sungai ini otomatis ikan cerai ini berkualitas ya bebas dari bakteri maupun bebas dari kontaminasi limbah karena niatnya memang untuk budidaya jangka panjang untuk menyediakan pakan ya buat ikan cana limbah tahlias gabus lokal karena permintaan ikan gabus lokal ini cukup tinggi ya terutama buat orang-orang yang habis menjalani operasi dalam masa pemulihan kalau mencari gabus di alam liar di tempat saya sekarang sudah susah sekali mungkin bisa dibutuh didayakan walaupun sedikit susah ini untuk gabus liar alias kutuk karena sifatnya yang pasif dan juga cenderung soliter ya tidak berkoloni bila dicampur antara satu gabus dengan gabus yang lain akan saling memangsa apalagi kalau beda ukuran sobat saya kembali menemukan spot yang lumayan banyak ikan cerainya akan saya cari disini mudah-mudahan dapat banyak ya terima kasih telah menonton! terima kasih telah menonton! terima kasih telah menonton! selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati media tempat memelihara ikan ini cukup kecil hanya berupa bak yang ukuran setengah meter jadi biar populasinya tidak terlalu padat perkembang biakan ikan cerai ini cukup cepat setelah menetas antara umur dua bulan sampai tiga bulan sang betina sudah siap bereproduksi juga pecantan biasanya satu bulan sudah siap bereproduksi untuk umur sendiri cerai betina bisa berdahan sampai dua tahun sedangkan ikan cerai jantan hanya memiliki usia hingga lima sampai enam bulan ini adalah contoh ikan cerai betina ciri-cirinya tubuhnya gembul ya perutnya buncit cerai betina biasanya mempunyai ukuran maksimal 10 cm sedangkan untuk cerai jantan hanya 5 cm ini untuk yang betina untuk membedakan cerai jantan dan betina cukup mudah cerai jantan biasanya mempunyai tubuh yang lebih kecil terus lebih tipis atau langsing juga mempunyai pola warna yang indah biasanya ada warna kemerah-merahan bintik-bintik biru hijau dan silver sedangkan untuk betina sudah jelas warnanya cuma kecoklatan tidak mempunyai pola warna lainnya sobat inilah bak penampungan yang akan saya gunakan untuk memelihara ikan cerai sudah saya bikin semacam ekosistem ada tumbuhan air untuk peneduh juga sumber oksigen lalu ada batu-batu untuk pakan alaminya ikan cerai ini biasa mengkonsumsi jendik-jendik nyamuk lumut kecil atau biasa disebut soplankton juga fitoplankton lalu ada lagi krustasia kecil yang biasa disebut kotuk air untuk pakan tambahan biasa bisa menggunakan pelet yang ditumbuk atau dihaluskan kemudian juga bisa ditambahkan cacing sutra ranga ini yang biasa disini disebut memperutuh ini juga bisa menjadi pakan alami karena biasanya nanti kalau sudah banyak perutunya tinggal ditiup saja langsung berjatuh ke dalam pak ini dan menjadi pakan bagi ikan-ikan cerai sobat demikian tadi video saya hari ini yaitu mencarikan cerai atau ikan benduk buat dibudidayakan terima kasih atas perhatiannya semoga saja video ini bermanfaat sampai jumpa di lain video wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati